materinya udah di ini ya, saya start di grup jadi hari ini kita belajar tentang ini apa namanya algoritma garis saya start ini dulu algoritma garis disini biasanya kita gunakan untuk menggambar garis di layar sebenarnya bukan hanya garis ya, tetapi ini sebagai perwakilan aja, maksudnya sebenarnya ada metode yang kita gunakan untuk menggambar bentuk poligon ya, di apa namanya di layar gitu di dalam ini kita dasar-dasarnya aja untuk bagaimana satu garis itu di gambar di layar kalau asumsinya kita kan bukan pakai pen ya, atau pakai yang lain-lain tapi di sini kita asumsinya adalah membuat satu garis berdasarkan algoritma dengan aplikasi programan secara manual ya, maksudnya kita memprogram sehingga memunculkan satu bentuk jawit nah ini idenya adalah tadi ya kita menggunakan titik atau pixel di layar itu untuk membuat satu peta garis jadi kita namakan sebagai pendekatan grafik klaster dari satu primitif jadi satu pendekatan grafik klaster dari grafik primitif primitif kan kita tahu ya bentuk-bentuk primitif itu ada titik ada garis dan poligon yang kita deskripsikan dalam satu sistem koordinat dua dimensi melalui letak pixel dalam net ke pendekatan intensitas awalnya jadi ini biasanya berdasarkan samaan ya kalau kita berbicara pixel elemen di gambar itu kan masing-masing pixel itu punya intensitas nah intensitas itu kalau misalkan dia itu sama antara pixel yang satu dengan pixel yang lain kemudian bergeret nah itu membentuk satu garis nah ini sebenarnya kalau kita lihat di layar ini ini itu si warna merah itu itu karena memang pixel-pixel yang terhubung ini warnanya merah intensitasnya di merah ini kemudian kalau yang S ini juga sama ya mungkin jadi dari pixel-pixel yang sama intensitasnya membentuk satu teks atau garis nah disini nanti kita mencarinya juga berdasarkan samaan itu soalnya itu intensitasnya sama mendekatilah nah konversi dari primitif ke fixnet itu dikenal dengan nama scan conversion nah ini scan conversion garis itu menghitung pixel yang berada pada setiap garis lurus pada suatu fixed map atau ratur astrobatin algoritma ini itu akan menghasilkan satu garis dengan brightness konstan tidak tergantung pada panjang dan orientasi dan ini berdepan nah biasanya kalau kita membuat garis secara ini ya secara manual itu ya hitungan melalui satu persamaan garis mungkin kita sudah pernah mengenal persamaan garis itu kan MI ditambah C atau AI ditambah C dimana M nya ini adalah slope nya atau pemiringan atau bergabungnya dari satu garis yang dibentuk dari dua titik tabah kuncinya disini adalah garis itu dibentuk oleh dua titik dua titik kalau kita punya garis sebenarnya seperti ini nah kok bisa sampai sini itu ya maksudnya kok sebenarnya ini kan grid-grid ya grid-grid ya grid-grid ini kok iya kok enggak 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 gini miring atau gini nah ini tadi ya menggunakan satu aturan nanti ada aturitmanya bagaimana garis itu terbentuk tapi yang pasti tadi ya bahwa satu garis itu diperoleh dari dua titik jadi minimal kita harus punya dua titik untuk bisa membentuk garis itu ada yang namanya adalah titik ini ada dua titik itu ada namanya X0 atau awal ya ada ada namanya XE atau N itu akhir ya jadi garis itu dibentuk dari titik awal dan titik akhir titik awalnya boleh di sini boleh juga di sini boleh kebalikan gitu tapi beberapa ada ya bukan beberapa ada algoritma yang menarakan bahwa titik awal itu harus berada di sebelah kiri atau sebelah bawah dari titik satunya tetapi ada juga yang boleh bolak-balik nah ini yang kemudian kita pakai untuk membuat garis ini nah ini ini sebenarnya kalau di layar tadi kan ada grid-grid ini kalau Anda perhatikan ya ini di apa di layar itu kan ada titik-titik itu ya yang perpotongan antara dua garis itu ya nah ini kalau kita gambarkan sebenarnya ini namanya bissel-bissel ya di layar itu bissel-bissel sehingga kalau misalkan resolusinya itu besar gitu ya itu gambarnya akan lebih halus misalkan kalau misalkan lebih lebih apa namanya lebih kasar itu ya mungkin karena resolusinya nah ini yang terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ordinat Y dan selisi X-nya, di mana Y-nya ini adalah Y1 dikurangi Y, atau kita katakan sebagai awal dan akhir. Nah, kalau di sini ketemunya itu bentuknya itu desimal, itu harus kita raunkan. Jadi, karena tidak ada koordinat yang nilainya itu desimal, kecuali memang pendekatan-pendekatan yang memang ada desimalnya untuk kasus tertentu. Tetapi kalau koordinat layar itu tidak mengenal istilah itu, misalkan 2,5, tapi di sini dia bentuknya adalah integer, sehingga nilai yang misalkan didapatkan nilai itu adalah desimal, ya. Maka, maka kita sudutnya, maka kita sudutnya ke integer yang terdekat. Nah, biasanya kalau kita punya pendekat. Nah, biasanya kalau kita punya pendekatan itu mendekatinya yang ke atas. Nah, ini algoritma yang pertama ini, namanya adalah Algoritma Garis Digital Differential Analyser, atau DDA. Nah, DDA ini adalah satu algoritma untuk membentuk garis berdasarkan penghitungan selisih ik, atau selisih y. Selisih ik, atau selisih y, di mana dia berdasarkan pada y sama dengan m ini, ya, seperti sloknya tadi. Barisnya itu dibuat dengan menggunakan 2 end point, maksudnya itu ada awal dan ada akhirnya. End point namanya, jadi titik-titik yang tadi ada, kalau kita mau membentuk garis, itu harus ada 2 titik. Nah, titik ini namanya end point, ada end point, ada end point awal, ada akhir. Nah, ini titik ini namanya end point. Jadi, koordinat, setiap koordinat titik yang membentuk garis itu diperoleh dari perhitungan. Nah, yang tadi dikonversi ke dalam bentuk induk. Nah, algoritmanya ini, algoritma ini kan berarti ada satu cara yang di... dilakukan dengan set-set tertentu. Misalkan, di sini, algoritma garis DDA ini kita, yang pertama adalah menentukan 2 titik, ya, yang akan dibuat garisnya tadi. Ya, ada 2 titik. Kita harus, harus ini, harus tahu, atau menyediakan dulu 2 titik itu. Nah, 2 titik itu kita, kita notas, apa ya, kita beri tanda, gitu ya. Ada yang namanya titik awal, atau X0, Y0, gitu ya. Dan ada namanya titik akhir, XE atau YE, ya. Atau kalau mau mengatakan X1, Y1, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu ada titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Nah, X dan Y-nya, atau selisihnya itu kita hitung dari nilai akhir dikurangi dengan awal. Atau kalau X-nya, ya, N, ya, dan X0. Atau Y-nya itu, selisih Y-nya itu, ya, YE dan Y0. Kalau kita punya, ini ya, apa, A praktisian, gitu ya, misalkan. Ini berarti, misalkan X0, Y0, gitu ya. Ini adalah XE, YE. Ini Y-nya, ini X. Nah, ini tadi kita mencari D-nya itu dari XE dikurangi X0. Dan D-nya adalah dari YE dikurangi dengan D-nya. Itu kemudian baru ada istilah namanya step. Berapa sih, berapa langkah ya, berapa. Tadi kan kita punya ini ya. Ini kita punya ini ya. Berapa langkah yang harus kita, ini kan step. Ini step. Berapa langkah yang harus kita lakukan untuk menuju titik tersebut yang keakhir itu tadi. Nah, ini dengan satu rumusan di DDA itu, si step ini ditentukan melalui jarak maksimum jumlah penambahan nilai X atau Y, ya. Jadi, dicari dulu mana yang maksimum antara D-I dan D-I tadi. Dan nilainya itu, si step ini absolute, ya. Jadi, ini absolute itu ya, misalkan step-nya ya. Misalkan ya, step-nya itu absolute D-I. atau bisa juga step-nya itu adalah absolute dari D-I. Absolute itu nilai-nilai absolute, ya. Jadi, kalau kan ada kemungkinan juga, misalkan nilai yang kita dapatkan itu negatif, ya. Di, apa namanya, D-I-nya atau D-I-nya ini. Sehingga step itu kan positif, ya. Tidak mungkin negatif. Orang melangkah itu kan tidak mungkin... nilainya negatif. Walaupun mundur itu kan ditunggu. Di, itu berapa langkah itu, ya. Artinya satu tatuan, ya. Memang nilainya itu. Nilainya itu? Ini sudah Ya itu ya Stepnya itu harus harus ini Kemudian baru kita melakukan proses Increment Increment itu ya Sampai didapat Titik yang terakhir itu Dia melalui Koordinat mana saja Increment ini Didapat dari tadi ya Dx dibagi dengan step Stepnya itu ya nilai yang Paling besar ya Antara Dx apa Dx Kalau misalkan Dx-nya itu Nilai absolut dari Dx lebih besar dari Dx maka stepnya adalah Dx Jadi kalau Dx-nya lebih besar dari Dx Kalau Dx-nya Lebih besar Dx Berarti stepnya ini adalah Dx Ini baru increment dan seterusnya Kemudian nilai koordinat selanjutnya adalah Dx yang awal tadi Atau Dx berikutnya itu ya Ditambah dengan nilai incrementnya masing-masing Dx increment Atau y incrementnya Kemudian Posisi pikselnya itu nanti Ketemu ya Berikutnya, berikutnya, berikutnya Sampai yang terakhir Dan ini sampai kita mendapatkan Nilai x-nya itu adalah Xe Dan y-nya adalah Ye Jadi sampai Yang terakhir Misalkan Contoh ya Ini contoh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalkan ini 10, ini 17, ini 10, ini 16. Nah, misalkan ada 10-10 ya, ini begini ya. Kemudian satunya itu adalah 17, 16 di sini. Nah, dari titik ini sampai sini itu, ini kan ada, ini misalkan grade-nya ya, 1, ini kan 11, 12, ini 11 ya, 12 gitu ya, 13, 14, 15, 16 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin kalau hitung seperti ini sudah tahu ya, berarti ada 5 step. Nah, tetapi kita juga harus, ini kan perpotongan ya. Perpotongan gitu ya. Nah, masing-masing ini kan ada titik-titiknya berapa ya. Sehingga dari algoritma ini nanti kita akan mencari step pertama itu dia ke titik berapa, apakah 11, 10 atau 11, 11 atau 11, 13 atau yang lain-lain ya. Nah, ini yang pertama kita tentukan dulu ya, mana yang awal, mana yang akhir. Bahkan di sini kasusnya, yang X0, Y0-nya itu adalah 10 bawah 10 ya. Yang X, E, dan Y, E-nya ini 17, 16. Nah, sehingga T-nya adalah 17-10 ya. 7, Y0-nya adalah 6. 7 kan lebih besar dari 6 ya, berarti step-nya itu adalah 7. Berarti ada 7 langkah yang nanti dilakukan. Step-nya itu adalah 7. Kemudian increment-nya itu, ya tadi, D-X dibagi step, ini kan D-X dibagi step ya. D-X dibagi step. Ini D-Y dibagi step. Nah, ini ketemu, increment-nya 1, ininya 6,7. Ini dituliskan apa adanya ya, 6 per 7 itu kalau kita hitung itu ya, secara ini nilai itu 0,857 ya, atau mungkin 0,86. Nah, sehingga increment-nya yang pertama tadi, ini ya, ini kan misalkan pada saat nilainya itu adalah 10-10 ya, 10-10 berarti ini kan X ditambah Y increment, sama dengan 10 ditambah 0,86, atau 10,86. ini berarti yang pertama itu ketemunya adalah 11-11, kemudian diulangi lagi ya, kita cari lagi titik yang 12 itu berapa gitu ya, kemudian yang 13, dan sepertinya sampai 7 kali itu ya, sehingga nanti yang terakhir itu ketemunya adalah 17,65. Nah, ini yang kemudian, ini garis dengan menggunakan CDA. Itu ya. Nah, itu CDA. Kemudian yang titik berikutnya, itu kita bisa menggunakan namanya adalah algoritma dari setidik tengah ya, atau midpoint line algoritma. Algoritma ini dikenal juga dengan nama algoritma present hand, karena mungkin yang menemukan namanya adalah present hand. Ini agak berbeda. Agak berbeda dengan si CD yang tadi, karena di dalam algoritma titik tengah atau midpoint ini, tidak ada floating point ya, jadi semuanya itu merupakan kehilangan integer ya, karena di algoritma ini merupakan satu generalisasi dari present hand. yang hanya menggunakan perhitungan matematik dengan bilangan integer, sehingga tidak menyenangkan penggulatan lebih. Terima kasih. 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 sehingga dipakai untuk yang lain, lingkaran atau tiga atau timpak. Ini langkah-langkahnya ya, kalau di DDA tadi kan ada setiap satu, kedua, sampai didapatkan titik yang terakhir itu. Yang pertama, si Bresenheim ini sama dengan DDA, kita harus menentukan dua titik yang akan dihitungkan. Mungkin bedanya kalau di DDA itu boleh bolak-balik ya, boleh yang awal mana, yang akhir mana, tapi kalau di Bresenheim ini tertentu ya tadi, harus ada yang sebelah kiri ya, atau ke bawah. Oke, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri kan bisa apa-apa ke bawah ya. Sebelah kiri ya. Jadi, salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal dan titik lainnya, berarti kanan sebagai akhir. Kalau yang di DDA tadi boleh bolak-balik. Kalau ini nggak bisa. pertama yang harus kita hitung, kalau tadi menghitung step, apa, dan lain-lain ya. Kalau di sini, si Bresenheim ini, kita menggunakan selisih Dx, juga harus dihitung, Dx dihitung, gitu ya. Dx dan 2Dy min 2Dy. Itu juga dihitung. Kemudian ada satu parameter, parameter yang kita hitung. Misalkan parameter awal ya, berarti P0 itu, sampai yang terakhir nanti. itu menggunakan rumusan 2Dy min 2Dy. Nah, P0-nya itu 2Dy min 2Dy. Dan uniknya ini, kalau di DDA itu kan pakai increment y dan seterusnya ya. Kalau di sini itu ada ketentuan. Kita ke titik berikutnya, itu dengan aturan yang seperti yang nomor 5 ini. Jadi, si x ini akan berubah. kalau y-nya akan berubah. Itu ada ketentuannya. Yang pertama, kalau parameternya itu kurang dari 0, nilainya, si Dydx-nya itu min 2Dy min Dx-nya kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah xk ditambah 1, koma yk. Dan P k-1-nya t plus 1-nya itu pk ditambah 2Dy. Kalau lebih besar dari sama dengan 0, p sebelumnya, parameter sebelumnya, maka titik selanjutnya adalah ini xk ditambah 1, yk ditambah 1. Ini agak ini, ini k-nya itu di bawah. dan pk min 1-nya t plus 1 itu pk ditambah 2Dy min 2Dy. Sampai kita ketemu titik yang terakhir. Jadi, memang agak panjang. contohnya ini ya, misalkan kita ini di sini saja. Coba saya kasih note ya. Nah, ini misalkan algoritma Resenheim ya. tadi, kalau kan x0, y0-nya tadi 10 kawah 10 ya. Xe, yi-nya 11 kawah 16. Jadi, kalau kita ini, tadi kan mencari dulu ya cek-nya. Cek-nya itu ya xe min x0 ya. dy-nya itu adalah yi min y0. Ini 17 min 10 ya. 7 gitu ya. 16 min 10 6 gitu ya. Kemudian 2Dx ya. Berarti 2 x7 ya. 11 2Dy sama dengan 2 x 6 atau 12. 12. kemudian yang pertama tadi kita ini ya, dari sini. Ini kita mencari dy, 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 2 dy, 2 dy, min 2 dy. kita mencari 2 dy min 2 dy, gitu ya. Berarti 14 min 12 sama dengan 2 ya. Kemudian p0-nya itu adalah 2 dy min dy, ya. Berarti 14 min 6 6 atau 8. Nah, ini p0-nya lebih besar dari 0. Maka nah, ini. Maka sesuai ketentuan kita cari dulu. pk kurang dari 0. Berarti kalau ini yang ketemunya adalah 2. Maka selanjutnya, ik, ini ya. Maka selanjutnya, ik, 0, ditambah 1 ya. atau X1-nya ya. Maka X selanjutnya atau Y selanjutnya atau kita namakan sebagai maka koordinat selanjutnya ya. Maka koordinat selanjutnya X 0 ditambah 1 Y 0 ditambah 1 atau sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11,11. Dan P1-nya adalah ini Pk plus 2 di min 2 di Pk ini tadi P0 ya. Atau P0-nya akan 8 ditambah 2 di 2 di 2 sama dengan 10. P1 lebih besar dari 0. Maka tetap koordinat berikutnya adalah 11 tambah 1 11 tambah 1 12 koma 12 dan P2-nya adalah P1 ditambah 2 2 2 min 2 di sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18 P2-nya lebih besar dari 0. Maka koordinat berikutnya adalah 12 plus 1 12 plus 1 sama dengan 13 sama 13 15 P 3 nya 14 ditambah ini ya tetap ya ditambah setambah 80 tadi 8 P3 bisa dari 0 dan selesai ya dan selesai sampai kita mendapatkan ini ini oh saya sudah menang menang oh nah ini saya sudah menang ini dua belas bukan bukan salah ini dua belas ini dua belas sama dengan dua ya ini daya-nya bukan empat belas tapi dua belas dari enam enam salah penolnya itu enam kemudian ini salah penolnya itu enam penolnya itu enam enam ya ditambah dua dj itu dua belas empat belas salah ya empat penolnya empat dua dj itu adalah dua belas ini bukan bukan dua dj ya ini salah penolnya harusnya tujuh ya mana mas ini tujuh ya ini sorry yang ini ya ya salah ya ya makasih dua dj min tj tujuh ya dua dj-nya betul ya dua belas oh yang atas sorry-sori ini ya salah ya ini salah ya ini berarti makanya kok berarti kok atas lelah ya si Min, oh ini ya Min 2 2Dy min Dx 2Dy 12 Min Dx 7 6 Ini 5 ya Lebih besar dari 0 ya Koordinat berikutnya, oke Po plus 2Dy Po nya 5 Ditambah 12 Dikurangi 7 ya Berarti P0 nya 5 P1 nya 5 P0 nya 2Dy min Dx Berarti 2Dy itu 12 Betul ya Min 7 5 ya P0 nya 0 Koordinat berikutnya 11 11 11 berarti P1 nya P1 nya P1 nya Ini ya P0 2Dy min 2Dx Oh ini 2Dy min 2Dx Berarti Ini 14 5 ditambah 12 Min 14 Berarti P3 nya 3 Berarti 3 P1 Lebih besar dari 0 Seperti ya 12 12 Dan P1 Itu Adalah P1 Adalah 3 Ditambah 2Dy 12 Dikurangi 14 Berarti 3 2Dy Oh 2Dy 1 1 1 Berarti Ini P 2 nya Lebih besar dari 0 Kemudian P3 nya Lain P3 nya Tetap P3 nya Adalah P2 Ditambah 2Dy Min 2Dx Berarti 1 Ditambah 12 Min 14 Min 1 Nah ini P3 nya Kurang dari 0 Maka Titik berikutnya Ini Tik Plus 1 YK Tik 3 Plus 1 Komal Y 3 Atau 13 Ditambah 1 Komal 12 Atau 14 Komal 12 Nah P4 nya Ini beda P4 nya Berarti P3 Ditambah 2Dy P3 Ditambah 2Dy Sama P3 nya Adalah Min 1 Ditambah 12 11 P4 Yang Bisa Dari 0 Titik berikutnya Adalah 14 Ditambah 1 13 Ditambah 1 Atau 15 Komal 14 Dan Terusnya Sampai P Yang Terakhir P Yang Terakhir Itu P7 Ya Itu Nanti Seperti Ya Kemudian 17 Tomat 62 Kalau sudah Ketemu Ini Ya berhenti Berarti Karena kan Kita titiknya Adalah Di 10 10 Sampai Ini Kalau kita gambarkan Ini kan 10 11 12 13 14 15 16 17 Ya Ini 10 12 12 13 14 15 16 Ya Ini yang awal Tadi Ini Ini Kemudian 11 11 Setelah 11 Itu 12 12 12 12 12 Kemudian 13 13 13 13 13 Kemudian 14 13 14 13 Kemudian 15 14 15 14 Ini Kemudian 16 15 16 15 Ini ya Baru 17 16 Ini kemudian Membentuk Baris Ini Tidak Pas Jadi Tidak harus 10 10 12 12 12 13 12 12 13 13 14 Enggak Karena Berdasarkan Aturan Si Basin Hap Ini Bahwa Titiknya Itu Untuk Masing-masing Stepnya Itu Ketemunya Seperti Yang Di Hidungan Tadi Oke Si D Ai-Masing O 해될 Ab grant Nay-Masing Abang Bi- 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 oke izin bertanya pak itu kan dari awal urutannya tuh awalnya kan 10-10 habis itu 11-11 12-12 13-13 nah habis itu panjutnya itu bukan 14-14 tapi kan 14-13 berarti itu garisnya ada agak sedikit miring kan pak menyentuh aja gak melalui pas titik 14-14 mungkin di sampingnya ya kenapa mas berarti diambilnya tuh tetap lurusnya atau dia tuh ngambilnya tuh titik awal sama titik akhir langsung digariskan aja pak enggak jangan ini seperti inilah contohnya yang disini yang awal lagi kan dia tidak harus melalui ini yang disini ya kan enggak kalau pengennya enggak seperti ini ya ini ya sorry tak hapus dulu ini inginnya kan mungkin ini ya ini lurus ini inginnya ya tapi kan dari perhitungan itu si si apa namanya si 14-14 14-14 itu tidak tidak ketemu ya maksudnya dan itu yang yang nanti mungkin menjadi apa ya namanya errornya itu jadi sebenarnya dia melalui itu itu ya menurut menurut logika menurut logika kita tetapi dari algoritma yang nanti nya si Bresenheim dia tidak tidak situ gitu itu yang karena kan kita bukan garis itu ya maksudnya penggaris terus kita tempelkan tapi ini kan perhitungan yang dilakukan dengan algoritma ini sehingga ya mungkin tidak tepat tepat dilalui gitu enggak harus enggak harus ya apa silahkan mas Tendi oke paham terima kasih Pak iya jadi kalau kita mungkin pengennya ya nurus itu ya setiap garis 11-11 12-13 itu kan nanti membentuk garis nurus ya ya ujungnya kalau mungkin dia 17-17 mungkin 16-16 ini lurus banget tapi ini kan juga apa namanya artitik koordinat akhirnya itu bukan 17-17 tapi di 16-17 jadi enggak lurus banget ini mungkin bisa jadi contoh yang ini ya yang terakhir ini terakhir ini terakhir ini misalkan kita punya 2 titik 18 dan 18 17 sekarang sekarang bikin paket DDA dan present time itu nanti hasilnya kayak apa gitu bukan 10-10 18-18 ya kalau 10-10 18-18 mungkin lurus sih pak penggaris 10-10 pokoknya 10-10 berarti nanti 11-11 12-12 tapi ini kan titiknya enggak enggak sama maksudnya enggak 10-10 enggak 18-18 enggak 11-17 tapi memang posisinya berbeda ya 18-18 18-17 tentu kan nanti enggak seperti tadi ya 10 11-9 12-9 X-10 13-11 nah bukan itu ya tapi si pendekatannya ini ini kan sebenarnya 2 metode yang berusaha ya berusaha untuk menggambar baris dari titik 10,8 dan 18-18 cuman yang lebih baik atau mungkin yang tadi titik-titik yang hanya disenggol aja atau tidak dilakukan persis itu berapa nah itu yang biasanya itu errornya gitu harusnya dia melalui titik ini tetapi kok enggak itu hanya sampingnya itu ya sehingga kalau banyak yang meleset itu berarti algoritmanya tidak tidak bagus gitu nah coba mungkin dari DDA dan GSM ini kita bisa lihat ya kira-kira mana sih yang yang memberikan akurasi yang lebih baik gitu dengan mencoba garis ini 10,8 dan 18,7 itu ditulis aja atau mungkin dikerjakan aja tapi enggak dikumpulkan sekarang mungkin besok buat UK atau apa gitu atau TS gitu tapi Anda sudah punya modal untuk tahu bagaimana jalannya algoritma GDA ini dan DZM ini perbedaannya apa itu ya tapi enggak dikumpulkan mungkin dikumpulkan mungkin UK atau mungkin UPS tapi dikerjakan sehingga mungkin kalau mungkin ya kalau TS itu berarti Anda tinggal nyawin atau apa gitu itu ya saya enggak atau yang lain mungkin ya Mas Tendi lagi saya izin menyampaikan Pak untuk materi di kelas ini kan baru sampai materi garis ya Pak sedangkan di praktikum itu besok sudah masuk ke materi interpolasi jadi lebih cepat praktikum daripada kelasnya Pak kita pernah kosong sekali gimana Pak kita pernah kosong sekali iya harusnya sekarang ini saya ini kan aja di grup nanti materinya saya kirim itu ya tapi belum belum ini ya saya kirimkan aja di materi yang terima itu ya interpolasi ya ini interpolasi ini ini yang saya kasihkan aja ya iya Pak oke begitu ada yang lain kita pernah langsung sekali kalau tidak ada saya akhirnya untuk pertemuan hari ini dan kita saya itu tanggal 21 sampai 26 itu ada ini tugas di Malaysia Singapura mungkin itu nanti digumpulkan untuk UTA yang tadi ini ya 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 tanggal 21 sampai 26 baru kelang ada tugas di oh ya mungkin saya sampaikan ya sekalian karena salah satunya itu adalah kita mau menjalin kerjasama lagi dengan Universitas Malaysia Pahang untuk AIN ya tapi yang saya lihat yang daftar hanya satu padahal kita butuh dua dan itu kemungkinan besar diterima jadi tolong satu mahasiswa lagi mendaftar atau mungkin yang minat kalau yang mendaftar dua berarti dua-duanya diterima tapi kalau lebih dari dua kita harus seleksi kurang satu lagi tapi ya saya saya membebaskan maksudnya semua mahasiswa itu angkatan dua-dua karena perangkatnya kan sepatu lima untuk mendaftar itu Anda enggak bayaran apa malah dibayari dapat asrama ya dapat asrama tapi bayarnya dari biasiswa itu atau biasiswa dari AIN dari yang berikut yang salah satunya kalau enggak di UMP nanti kita itu tanggal 21 baru memastikan kita mau di petas yang mana di Malaysia ya Renzi atau siapa mungkin daftar gitu aduh Sarif Pak Sarif mungkin Mas ya nemeni Mas yang sudah daftar tolong ya Mas Sarif Halo atau Randy Bagaimana Pak untuk daftar program AIM itu loh Mas kuliah di Malaysia 100 Maester sebenarnya lumayan tertarik si Pak cuman masih belum nanya orang tua dulu dibuatin apa enggaknya kalau orang tua mungkin support ya karena enggak enggak bayar apapun gitu ya secepatnya ya Mas Randy atau siapa yang lain ya tolong ya karena emang-emang kita katanya dua baru satu Barit Barit mau ikut sebenarnya sudah ditutup cuman karena baru satu yang daftar kemarin kita buka lagi kalau misalkan sudah ditutup nanti hubungi saya asalkan Masnya memang berminat saya rasa itu manfaatnya banyak ya bisa keluar lagi selama semester dapat beasiswa kuliah di sana dan sebagainya saya mungkin kalau masih mahasiswa juga malu itu ya Mas Muhammad Farid atau siapapun Randy atau siapapun saya tunggu ya sampai hari ini karena besok rapat di vangkultas izin bertanya Pak itu kan ada tes bahasa Inggrisnya ya Pak sedangkan kalau sentengan di Malaysia itu mereka pakainya bahasa Melayu nah itu nanti pembelajarannya kalau IM itu pakai bahasa Inggris jadi full bahasa Inggris Pak iya itu kelas yang kemarin dua orang IDU sama Oriza itu bahasa Inggris kemarin kita sudah miring dua orang dan sudah pulang dan sekarang mereka yang satu MSGP yang satu reguler itu ya tolong ya soalnya nanti bisa nyusul ya kita kita lini sudah saya kasih tau yang kemarin di kelas itu tolong dilengkapi misalkan kurang apa nanti nyusul gak apa-apa yang penting ada datanya disitu saya bisa melaporkan ke fakultas ada berapa orang yang daftar minimal dua karena kalau satu emang-emang data kita nanti diambil orang diambil jurisan lain atau perubahan yang diwagi karena sudah pun kita banyak sehingga kemarin fakultas ini yang kita itu informatika dapat dua industri satu kimia satu nah ini kalau misalkan yang daftar hanya satu ya diambil mereka itu ya salah satunya Farid atau Randy atau yang baik mungkin kalau tertarik tapi pastikan ya ada satu lagi yang daftar itu mas aduh izin bertanya kembali pak kalau sandaikan ikut AIMS itu kita bisa ikut MSIB juga gak pak di waktu yang bersama setelahnya setelahnya mas mas saya kan semester lima disana MSIB nya semester enam oke pak itu ya saya tunggu ya salah satunya ya salah satunya atau dua-duanya atau siapalah yang pasti yang daftar baru satu kita butuh dua orang oke Farid isi ya Farid isi ya oke gitu ya yang lain mungkin bisa persiapan misalkan ada ini kan sekarang mahasiswa berpresentasi kemudian gemasih sudah banyak kemarin ya saya dapat mahasiswa berpresentasi ada juga mungkin pertukaran dengan apa universitas lain di luar negeri kemarin kayaknya mau ke Filipina tapi mungkin ada beberapa yang harus dibicarakan dulu ya itu ya kita masukannya seribu dua puluh masa dua orang pun gak ada yang mau gitu gitu ya mas oke terima kasih saya akhiri dan selamat lebaran ya mohon maaf lahir matin karena minggu depannya sudah saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak